Lanjut ya, lanjut Sekarang kita coba cek lagi dari Pak Aceh, Pak B Bagaimana dengan ISG naik turun? Apakah tanda mau crash? Tadi udah dijawab ya Pak ya Di pertanyaan Pak Effendi juga Dari Pak Effendi Lalu dari Zero Risk Wannabe Wah keren nih Support itu ada pembeli Itu jadi kesempatan supply holder buat jualan Ya, kita harus berpikir terbalik Kalau saya mau jualan banyak Saya harus memaintain minat beli yang besar Di area support Di sana Arti gimana? Kok saya jadi gak enak ngomong gini ya? Artinya saya harus bikin beberapa kali harga rebound di support Biar dipercaya bahwa itu adalah support one Kayak gitu teman-teman Oke, lanjut Lanjut Nah Dari Pak Effendi Lim Aceh siapa yang jualan kok? Banyak banget Aceh siapa yang jualan? Banyak ya? Ya Macem-macem Pak Macem-macem Intinya adalah Nih 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 Aceh nih ya Aceh ya Aceh nih ya Nih Balik lagi nih Ke penjelasan saya tadi Ini Harganya mengumpul di area support Atau di area resist Makin kelihatan ya Teman-teman ya Harga Aceh berkumpul di area support Atau di area resist Di area support Dan kalau kita pasang RS modul Nah dia udah break support nih teman-teman nih Nah Lihat nih Teman-teman lihat nih ya Teman-teman lihat disini bahwa Kalau kita pakai RS modul ini Ini tools andalan galeri saham nih Nih Resistnya makin lama makin turun Lihat dari garis biru yang makin lama makin turun Supportnya di jebol Warna merah Pus Dia turun ke bawah Gitu kan Nah jadi Jadi ini yang kita perlu waspadai Kalau harga saham tuh tertekan Dan berkumpul di support Itu kita harus Hati-hati Pak Effendi Lim Daging banget nih Belajar ekonomi saham mulu Iya pak harus diulang-ulang pak Biar 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 meresap ke kepala gitu pak Karena intinya adalah Support resist tuh adalah Kunci kita bisa Untung Bagus Atau Rugi bagus Gitu ya Rugi bagus Lalu dari Pak Denny Permana Teman-teman saya akan coba Cek pertanyaan-pertanyaan yang Terkait dengan judul ya Yang ada di pin ya Tips pola pergerakan harga yang harus diwaspadai Waspada untuk Hati-hati karena dia mau turun Tapi juga waspada Untuk hati-hati Bukan hati-hati Siap-siap karena dia mau naik Gitu ya Lalu dari Mana lagi nih Saya coba lihat nih Pak Aceh Pabi SMDR Batal RUPS Sudah cuan lah Beli di harga 2400 Apakah layak Di whole SMDR pak Bapak beli di Wah ya saya inget nih Bapak Profitnya Lumayan Nih teman-teman nih Gini ya Saya mau kasih lihat nih SMDR SMDR ini saya hilangin dulu deh Modulnya deh Saya pakai MA 50 100 200 Seperti ini ya Maka SMDR ini adalah saham yang sangat uptrend Sejak dia di level ini Dia berada di atas 3 moving average 50 100 200 Dan Rally terus Nah Gimana sih cara kita ngikutin saham Rally sejauh ini Sedangkan Jarak ke support Ke MA tuh terlalu jauh di bawah Ini terlalu jauh nih Seperti ini Terlalu jauh Ini gimana saya mau ngikutinnya Apakah saya pakai Trand line Begini Lah jauh juga Lalu setiap saat apa saya harus ubah Trand line jadi gini Gitu Wah jauh juga Oh apa saya harus ganti lagi Trand line jadi seperti ini Wah jauh juga Nanti lama-lama saya bikin Trand line begini teman-teman Pum Naik ke atas Kan gitu kan Gak masuk akal kan Nah disinilah kita perlu pakai Ini Ini adalah tools Yang dipakai oleh Member kami di GS Pro Ataupun Alumni Systematic Trading Management STM ya Yaitu adalah RS Modul Nah Kelihatan gak nih Nah jadi Tentu melihat garis merah ini Pak Acep Pak Acep juga lihat garis merah ini pak ya Jadi selama SMDR itu berada di atas garis merah Maka dia berada dalam trend Naik Dan sekarang Dia masih bertahan di area atas garis mewah Merah Di harga berapa disini nih 3.1.20 Jadi selama beberapa hari ke depan Kalau SMDR itu tidak lebih rendah Tidak menembus 3.1.20 Ini angkanya Lihat disini ya 3.1.20 Maka masih berlayak di hold Dan ini masih berpeluang Naik lagi Tapi kalau tembus 3.1.20 Ya kita profit taking dulu aja pak Kayak gitu ya pak ya Nah RS modul ini Enak untuk ngikutin trend Saham yang lagi naik Sama kayak TEMAS Nah ini juga bisa nih Diikutin nih Nih TEMAS berada di atas Supportnya Disini nih Supportnya berapa? Ini dia 2.3.40 Jadi kalau TEMAS ini Bertahan di atas 2.3.40 Ini cenderung masih akan Lanjut naik lagi Saya ngomong TEMAS karena tiba-tiba Keinget aja ya Bukan karena itu rekomendasi ya Ini karena apa? Karena Karena ya kebetulan Tadi abis ngomongin SMDR Kayak gitu Oke? Nah teman-teman Ini by the way Ini saya mau infoin dikit Jadi hari Sabtu Hari Sabtu itu Kita ada kelas Systematic Trading Management 2.0 2.0 Apa sih 2.0? Jadi Systematic Trading Management 2.0 ini adalah Semua peserta STM Kelas STM ini Akan dilengkapi Dengan RS modul tadi Jadi kita ada satu sesi Untuk menggunakan Trading View Dan memakai RS modul tadi Yang garis merah dan biru itu Untuk belajar Nyimpen saham selama mungkin Itu Menjadi fasilitas Baru Yang ada di Kelas STM STM 2.0 Dan teman-teman bisa pakai Untuk satu bulan ke depan Dan teman-teman dapat bonus Seperti biasa Bonus GS Pro juga Teman-teman akan dapat satu bulan Jadi Itu nanti akan ada Di tanggal Berapa sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 25 Juni 25 Juni Itu Seatnya itu tinggal 5 Early bird Hanya dibuka Sampai malam ini Sampai jam 12 malam Teman-teman bisa daftar Di loket.com Teman-teman cek aja Di IG story kami Mengenai Systematic Trading Management Itu tinggal 5 seat lagi Untuk teman-teman Yang mau belajar Trend Pergerakan harga saham Teman-teman mau mendapatkan RS modul Di Trading View Anda Sebagai alumni Dari kelas STM 2.0 ini Buruan daftar Di sana Karena nanti RS modulnya akan bisa dipakai Untuk trend following saham yang naik Selama mungkin Anda bisa simpen Atau menghindari Membeli saham Terlalu cepat Ketika dia sedang Beris Di sana Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Menangai Trading View Teman-teman Kalau di sini ada yang Belum pernah Pakai Trading View sama sekali Belum punya Akun di Trading View Teman-teman saya sarankan Untuk menggunakan Trading View Untuk belajar Atau menganalisa Grafik Teknikal Untuk teman-teman yang mau Dapat akun gratis Nanti DM aja DM aja ke Instagramnya Galeri Saham Langsung DM Send message Min-min Minta akun Minta link Daftar Trading View gratis Dengan link tersebut Teman-teman bisa Dua hal nih Satu Teman-teman bisa daftar Akun Trading View Gratis Oke Kalau teman-teman Ngikutin STM Teman-teman akan dapat RS modul Di akun gratis Anda Free Gitu ya Di akun gratis Anda Kalau teman-teman ikut STM Kedua Kalau teman-teman mau ngambil Fitur-fitur dari Trading View Seperti Real time Yang sangat real time Tanpa delay Harganya Atau mau multi frame monitor Dan lain sebagainya Nah itu teman-teman kan Harus upgrade dengan Biaya tertentu Itu ada diskon khusus Untuk Anda Jadi teman-teman tinggal DM aja ke Instagram kami Min-minta Link Trading View gratis dong Nanti teman-teman tinggal Nanti kita akan Harusnya tim akan balas Dalam malam ini juga Oke Lanjut ya Dari Duta Shampoo lain Kok mau tanya Metco valid Tidak cup and handle Atau triple bottom Metco Kayaknya enggak triple bottom Saya ingat saham ini Sebentar Cup and handle Oh udah dong Nih Cup and handle Nggak ada pak Ada double bottom Disini Udah naik Cup and handle Dimana ya Ini Beginikah Atau begini Handle terlalu kecil pak Atau triple bottom Coba kita lihat ya Triple bottom Satu dua tiga Maka dia belum tembus Triple bottom nya Walaupun dia agak miring Kurang ideal Jadi Menurut saya belum Dan Bagi saya Tel Metco ini bisa koreksi lagi nih Kenapa Karena dia bergerak dalam range Seperti ini Turun Naik Turun Naik Turun Naik Dia udah mencapai resisten Ya Resiko turun lagi nih Tapi kan oil tinggi harganya Kita gak pernah tahu Secara teknikal Belum kelihatan Untuk dia Bullish Beda Gitu ya Teman-teman ya Belum terlalu kelihatan Lalu Kalau Dari Investing Buibu MDK Double top Yes Wah ini bahaya ini Bahaya ini Oh ini false nih Ini false nih Udah Gini Paling gampang Ingat dari materi tadi Pergerakan saham yang layak untuk diwaspadai adalah Kalau dia bermain dan tertekan di area Support Ini tertekan di area support gak? Iya Jadi Kalau sesi lebih hati-hati ya Untuk disini ya Ini lebih hati-hati Udah Kalau gitu gini deh Pakai moving average gimana? Pakai moving average MA50 100 200 Nah Dia disupport itu nih MA100 Jadi harus hati-hati Karena dia ada beresiko ke 3.800 Gitu ya teman-teman ya Jadi teman-teman jangan lupa Nanti Cek di IG story kita Hari Sabtu tanggal 25 Juni itu ada kelas STM Systematic Trading Management 2.0 Oke Harganya sangat Bisa dijangkau oleh semua orang Karena itu adalah Program Apa ya Program regular yang kita paksain selalu ada Demi edukasi Dan kali ini teman-teman mendapatkan toolsnya Trading view Indikator RS modul Materi dari STM itu sendiri Dan trading plan dari GS Pro Itu udah komplit Di sana gitu Jadi teman-teman nanti tinggal cek aja Oke Lalu setelah itu coba kita cek Ini pertanyaan saham semua ini ya? Gak ada teman materi ya? Oke Pak Surya TJ Elsa cenderung uptrend atau downtrend? Koryo Elsa itu geraknya sama kayak Medco Konsolidasi pak Jadi naiknya banyak Tapi konsolidasi Ini keliatan ya Ini keliatan banget Kalau Elsa itu sama kayak Medco Tuh Gak beda sama sekali Nih saya hilangin MA nya Ini ya Ini gerak Elsa ya Saya akan buka Medco Tuh Gak beda jauh Gak beda jauh Jadi saya Lihat ini belum ada arah Ke suatu hal yang Spesial Dari pak Fotografa BSSR Apakah mementuk pola yang dimaksud tadi Di pagi Tadi Di awal ya Well pak Kalau melihat kayak gini Ini kan support nih pak Ya kan Dia bermain di area Support Jadi ini memang harus Relatif hati-hati pak Harus relatif hati-hati Oke Nah Sekarang kita balik ke pertanyaan lain Ini gak ada pertanyaan yang lain ya Saham semua Nah Dari pak Chris Boons Kalau mau investasi long term Seperti apa pak So Kita tidak bisa buy Pada harga murah ya Jadi gini teman-teman Kalau teman-teman mau investasi long term Ada dua momen Momen pertama adalah ketika market crash Yang penting punya duitnya Yang penting tidak nyangkut Nah ketika market crash Kayak tahun 2020 kemarin Kita bisa beli saham Langsung all in Atau cicil beberapa kali By the way Kita pernah punya ini loh Punya konten di youtube kita loh Cara membeli saham ketika krisis Ada loh Teman-teman tinggal cek ya Cara membeli saham ketika krisis Siapa tau itu kepake lagi sekarang Who knows Ya kan Kalau turun Kalau gak yaudah Itu sebagai pengetahuan aja Bagi time frame nya Jadi misalnya Tiga bulan atau lima bulan Budget anda berapa Uang anda deposito berapa Reksadana berapa Gaji bulan anda berapa Coba dibagi Setiap bulan bisa beli berapa Nah jadi ketika Misalnya nih krisis Teman-teman udah tau Setiap minggu saya harus beli Sekian-sekian-sekian-sekian-sekian lot Sahamnya udah jelas apa Kayak gitu teman-teman Nah itu yang teman-teman perlu Perhatikan Nah pertanyaan pak Chris Boone Kalau investasi long term Seperti apa pak Nah jadi kalau kondisi normal-normal aja Sekarang kondisi market Indonesia itu kan Memang high volatility Tapi belum tentu krisis Krisis itu kalau dia jebol support Gitu ya Indeks di bawah 7 ribu Tapi kalau Eh kok di bawah 7 ribu sih Jadi ini saya Sorry-sorry Kalau indeks di bawah Seenaknya aja ngomong indeks di bawah 7 ribu Ini udah di bawah 7 ribu yuk Gak Kalau indeks di bawah Gak gak ya Jadi gak bagus itu Kalau indeks itu di bawah 6.900 6.900 oke Oke Nah jadi kalau kondisi Gini-gini aja Maka untuk invest long term itu Lebih baik teman-teman Pakai strategi nabung saham Cicil beli Setiap bulan dibeli Ah kelamaan tiap bulan dibeli Yaudah tiap hari Jumat Gak beli Setiap bulan Ada budget beli 40 lot Yaudah bagi 4 minggu Setiap minggu Setiap hari Jumat Beli 10 lot 10 lot 10 lot Gitu Jadi itu caranya untuk invest Dan pastikan perusahaan-perusahaan yang bagus Oke lanjut ya Lanjut ya Dari Pak Herwin Pak tolong kasih contoh saham yang akan turun Jangan yang udah berlalu Lah kita kan jelasin sesuatu yang berlalu dulu Sebagai bahan pelajaran untuk Melihat masa depan Kan gitu kan Jadi bukan masalah saya Ngulas yang Yang ini Yang apa namanya Yang udah berlalu Emang gampang Saya tau tinggal cari aja sahamnya Mereka yang turun disini Gue mau ngejelasin Kan bisa Nah cuma pada dasarnya Metode seperti itu Carilah saham yang berkumpul di area Support By the way Itu juga udah dibahas Dari beberapa saham Sebelum Saya bacakan pertanyaan Pak Herwin Itu Bapak juga pasti udah ngeliat Ada satu dua Ada dua saham ya Yang kita indikasikan ada potensi Penurunan Lagi Lagi Tadi kan MDK udah ya Nah sekarang saya mau kasih lihat Di Harum Harum Ini kalau dia udah berlalu ini Tapi Harum Coba perhatikan Dia ketika konsolidasi Di area Support Lihat nih Lihat nih Dia tuh bermain tuh di area bawah Oke Dimana supportnya ada di Begini Kurang lebih ya Kurang lebih Nggak bisa naik-naik ke atas Akhirnya gimana Dia ambles ke bawah Seperti ini Jadi kita harus hati-hati disini Tadi apa contohnya MDKA Nah kita perlu hati-hati ini ya Kalau dia nggak bisa bertahan di atas 4300 Ini relatif kita perlu Hati-hati Sama tadi apa BSSR ya kalau masalah ya Oke Saya nggak Nggak Ngejelasin spesifik semuanya Disini Tapi teman-teman bisa lihat Bahwa tadi Yang bank besar pun juga Ada indikasi seperti itu Oke Lanjut Lanjut Sekarang udah Nenaik-naik Yang menaik ini Mengenai Unilever Oke Jadi balik lagi ya Balik lagi ya Sekarang pertanyaan saya Unilever ini Bermain di mana Unilever Bermain di area Mana Oke Dan kalau saya pasang RS modul Maka terlihat bahwa support Unilever tuh udah naik cukup banyak Nanti kalau dia rally lagi Maka teman-teman tinggal pakai cara yang sama Melihat garis merah ini Sebagai support Naik-naik Naik-naik Hold terus selama Harganya naik Berada di atas Support Sebagaimana teman-teman bisa pelajari Kalau dia bergerak di Misalnya SMDR Misalnya seperti itu Nih Kelihatan nih Tuh Di atas support Ikutinnya terus Gitu ya teman-teman ya Nah Ini teman-teman bisa dapatkan Dengan apa Dengan teman-teman Ini fiturnya adalah fitur Di dua program kami Yang satu adalah Membership GS Pro Semua Membership GS Pro Per Juni ini Pengguna baru Akan mendapatkan RS modul tersebut Atau semua peserta Kelas STM Systematic Trading Management 2.0 Sabtu besok Teman-teman akan mendapatkan Bonus GS Pro Satu bulan Dan RS modul ini juga Di trading view Anda Gitu ya Oke lanjut Wah ini lagi menjawab Tunggu Dari Pak Simon Tani Unilever Sebentar Sorry sorry Bukan bukan Pak Tardi 84 Amblesco Dividend Kum Rontok Tunggu dulu Dividendnya gede atau kecil Dividend UNVR Juni 2022 Nih Kum Dividend UNVR Hari ini Tanggal 20 Loh Sebentar Saya lagi cek dulu ya Unilever akan membagi Dividend 84 Oh my god Itu gak ada rasanya Itu gak ada rasanya Nih ya Itu gak ada rasanya Nih Tentu melihat ya Harga Unilever berapa Nih Dividendnya berapa 84 Gini 84 ya Dibagi Harga Unilever berapa 4.900 Sama dengan 0,01 Dikali 100 Sama dengan Ya Cuma 1,7% Pak Dividend Yieldnya Itu tidak akan Menghancurkan harga Terima kasih